Intro Listiantoraharjo dan Kurnia Sandi boleh terlihat akrab dan bercandaria pada saat latihan Tapi keduanya sebetulnya terlibat sebuah persaingan yang sangat ketat Untuk menjadi penjaga gawang utama tim PSSI Pasalnya secara teknis kedua keeper punya kapasitas yang relatif sama Sehingga sama-sama berpeluang untuk saling menggeser Intro Ya bagus, dengan adanya persaingan ini Di antara dua keeper itu dituntut untuk lebih memaksimalkan kemampuannya Entah siapa yang akan dipasang itu menurut saya tergantung dari pelatih juga Siapa yang lebih cocok untuk turun pertama atau yang kedua Kerasnya persaingan kedua keeper terlihat jelas pada dua uji coba internasional tim nasional Menghadapi Tansania di Bandung dua minggu lalu Pelatih Heng Wolems menurunkan Listiantoraharjo secara penuh Sedangkan Kurnia Sandi mendapat giliran ketika tim nasional menghadapi Selandia Baru di Surabaya minggu lalu Jadi untuk itu saya sendiri sebagai penjaga gawang sudah siap menerima persaingan ini Apalagi bisa Anda lihat sendiri persaingan di tim nasional sekarang Antara penjaga gawang ini tidak ada perbedaan sama sekali Tidak ada gap jadi jarak antara penjaga gawang pertama dan kedua itu tidak jauh beda Listiantoraharjo memang lebih syarat pengalaman dibandingkan Kurnia Sandi Keeper Pelita Mas Rans yang mengawali karirnya sebagai pebasket ini Sudah sekitar tujuh tahun berkiprah di tim nasional Bejo panggilan akrabnya juga punya sikap memimpin Si Anto mungkin punya kelebihan disitu membaca pemainan mengatur pemainan gimana ya untuk petahanan dia bisa Kalau Sandi saya lihat dia punya kelebihan bola-bola atas Kelebihan Kurnia Sandi adalah pada bola-bola atas dan refleksnya yang lebih sigap Anak muda kelahiran Semarang 22 tahun lalu ini adalah prototipe produk kiper sekolahan Maklum mantan kiper tim PSC Primavera ini pernah digembleng di klub profesional Serie A Italia Sampdoria Saya pikir reaksi memang lebih ini ya si apa ya si apa Sandi ya Kurnia Sandi ya Kurnia Sandi lebih ini karena mungkin dia masih muda dan mungkin dia banyak pengalaman di luar itu bisa diambil Memang Bejo kayaknya sekarang ini badan juga saya pikir udah mulai agak naik ya Agak naik tapi saya denger juga dia udah turun 5 kilo masalah beratnya Kualitas kiper yang relatif sama sebetulnya lebih menguntungkan pelatih Hank Willems Apalagi dalam kejuaraan multi event seperti SEA Games Jadwal pertandingan sangat padat sehingga kemungkinan cedera atau lelah bagi pemain cukup besar Dan antara Bejo dengan Sandi nambaknya tak berlaku status kiper utama dan kedua Kurnia Sandi